Intro Kerjakan Umum Anggaran dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS Kabupaten Teringgalai Tahun 2022 sudah ditetapkan DPRD bersama pemerintah daerah Nota rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD tahun 2022 Masih harus menunggu sekitar 5 hari lagi Mengacu keterangan, seolah satu wakil ketua DPRD Teringgalai, KUAPPAS Kabupaten Teringgalai tahun 2022 Sudah menjalani pembahasan yang cukup panjang Mulai dari tanggapan fraksi, jawaban bupati maupun pembahasan di tingkat komisi bersama OPD Mitra Karena seluruh tahapan sudah dilalui, akhirnya KUAPPAS ditetapkan pada 26 Oktober Bersama dengan tindak lanjut evaluasi gubernur terkait teran perda perubahan APBD Teringgalai tahun 2021 Lebih lanjut, seolah satu wakil ketua DPRD Teringgalai, Agus Cahyono menyampaikan Terkait era APBD Teringgalai tahun 2022, pihaknya juga mendapat kabar Jika pada tahun 2022 mendatang, pemerintah daerah akan mendapat tambahan dana transfer dari pemerintah pusat Namun dana tersebut sifatnya dana alokasi khusus atau DAK Sehingga jenis kegiatannya sudah dipotok oleh pemerintah pusat Kita mensepakati KUAPPAS untuk era persiapan APBD Teringgalai tahun 2022 Ini tadi kita sudah mensepakati, jadi KUAPPAS itu kan sudah panjang kita bahas ya Sudah panjang, sudah beberapa pekan, sudah melalui satu proses Jadi sudah ada tanggapan fraksi, jawaban Bupati, komisi-komisi sudah membahasnya dengan OPD-OPD Mitra Terkait dengan KUAPPAS tahun 2022 dan kita ini hari ini sudah mensepakati Dan di antara kesempatan kita, oke terakhir nanti kita akan lebih konsentrasi lagi di RAPBD-nya Jadi kita akan lebih membahas lebih detail lagi di RAPBD tahun 2022 Karena kita juga baru mendapatkan informasi tadi terkait dengan ada beberapa tambahan dana transfer dari pemerintah pusat Walaupun di situ tambahan dana transfer sifatnya DAK ya, dana alakasi khusus Sehingga untuk kegiatannya kan sudah terpatok oleh pemerintah pusat ya Tetapi harapan kita nanti itu menjadi pisahkan kita juga Untuk OPD-OPD yang sudah mendapatkan DAK yang cukup signifikan Dan saya pikir transfer yang bersumber dari DAU itu bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain Itu harapan kita demikian Agu Cahyono juga menambahkan mengingat ada tambahan kucuran dana transfer yang bersifat DAK Pihaknya berharap nantinya agar pemanfaatan dana yang bersumber dari DAU Bisa dimaksimalkan untuk kegiatan lain pada OPD yang tidak mendapat kucuran dari dana PAK Dengan demikian akan terjadi pemerataan kucuran anggaran untuk seluruh OPD di Kabupaten Teringgaleng Terima kasih telah menonton!